Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung Pemisah mulai merakit kotak suara untuk Pesta Demokrasi pada April 2019 mendatang. Perakitan dilakukan secara serentak di tiga gudang penyimpanan logistik pemilu. Menyambut Pesta Demokrasi April 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mulai merakit sejumlah logistik pemilu, seperti kotak suara. Perakitan kotak suara sengaja dilakukan lebih awal, agar kualitas fisik kotak suara dapat dicek, sehingga jika ada kotak suara yang rusak dapat segera dilaporkan. Perakitan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh hari, terhitung mulai Senin kemarin. Tiga gudang, yaitu gudang junti, gudang citaliktik, dan gudang solokan jeruk, kita melakukan perakitan. Yang disemujud perakitan kotak itu, kita membuka dari kemasan di pabrik itu, kemudian kita setting menjadi kotak yang siap untuk nanti dipakai diisi logistik pemilu. Pabriknya untuk berapa lama? Ya, ini kita rencanakan lima hari sampai tujuh hari. KPU Kabupaten Bandung sudah menerima 52.016 kotak suara untuk kebutuhan 10.338 tempat penguatan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dan masih kekurangan 113 kotak suara.